di dalam diri saya kayaknya riak deh orang ini dia bilang gitu saya cuma bilang dalam hati saya kayaknya riak orang ini dia bilang semenjak itu satu bulan saya nggak bisa nangis Allah haramkan saya dari nangis nggak bisa nangis pada dia sering nangis kalau baca Quran yang hilang nangisnya itu gara-gara dianggap reme orang saja boleh kita mendoakan diri kita kebaikan kita boleh juga mendoakan orang lain cuma satu hal yang mesti gariswa wibu sekalian hindari semua laknat apa itu laknat semua kalimat buruk atau doa yang berbau buruk ya seperti misal anaknya lagi lari-lari di depannya lalu dia mengatakan nakal kamu misal ini harus di daul nggak boleh atau ban mobilnya atau ban motornya pecah sial misal atau orang berumah tangga lalu dia mengatakan musibah saya nikah dengan kamu menyesal saya menikah sama kamu ini nggak boleh semuanya kalau ini bapak ibu-ibu pernah lakukan minta kepada Allah istighfar khusus untuk kalimat-kalimat itu diantara doa mulia kita mengatakan ya Allah aku beristighfar padamu dari semua kalimat doa buruk yang pernah aku ucapkan baik untuk diriku untuk pasanganku dan untuk anak-anakku karena kadang-kadang terjadi dari kita kita tidak tahu itu makanya harus hindari apalagi subhanallah ada orang yang tidak bisa kontrol lisannya semua doa sembarangan keluar dari mulutnya semua jadi doa makanya kata Nabi SAW jangan semoga kalian doakan buat diri kalian pasangan kalian keturunan kalian dan harta kalian keburukan harus kita ucapkan yang baik semua diantara doa yang baik adalah berikan hidayah mudahkan ya Allah berkah ya Allah semuanya kebaikan kita ucapkan kalimat itu juga termasuk dalam masalah doa ini hati-hati dengan Syamata Syamata yang berarti menghina dan menjatuhkan orang lain hati-hati dengan ini seperti misal ibu baru pakai mobil baru tiba-tiba dengan hikmah Allah di sebelah kita lewat mobil tahun 80-an atau mungkin tahun 90 pasti syaitan pertama sekali membisikkan di benak kita jelek ya mobilnya tua apa saja hindari itu lawan audzubillahimina syaitan rajim ya Allah mudahkan supaya dia ganti mobil baru usyafkan yang baik karena ini bahaya ya sampai Umar bin Khattab pernah saya sebutkan itu yang berkata kalau ada seorang ibu hamil lewat di depanku lalu aku berkata lalu aku berkata ih perutnya besar ya misal maka aku khawatir Allah mengganti aku yang hamil bisa difaham pesannya pesan keimanan yang kita lihat disini artinya bisa saja Allah malah memindahkan masalah orang itu ke kita ih miskin sekali ya ih kotor sekali ya ih jorok sekali ya ini semua nggak boleh kita balik doanya ya Allah mudah-mudahan engkau ubah mereka menjadi bersih ya Allah begini doakan kebaikan karena berbahaya sampai sebagian mereka mereka berkata ada satu orang salaful ummah dulu dari sahab dari tabiin dia bilang ada saya pernah di mesjid sholat kemudian ada satu orang masuk orang ini sholatnya khusyuk sekali warbiasa sholatnya sujudnya sampai orang itu dalam sujud menangis lalu saya bilang dalam diri saya kayaknya riak deh orang ini dia bilang gitu saya cuma bilang dalam hati saya kayaknya riak orang ini dia bilang semenjak itu satu bulan saya nggak bisa nangis Allah haramkan saya dari nangis nggak bisa nangis pada dia sering nangis kalau baca Quran hilang nangisnya itu gara-gara dianggap reme orang saja bahayanya nah kebanyakan rezeki rezeki nikmat-nikmat Allah hilang dari kita justru karena masalah seperti ini tapi kita nggak sadari karena Allah itu maha pengasih dan maha penyayang maka kita harus hati-hati selalu ucapkan kalimat-kalimat baik dalam kondisi kita emosi pun selalu ucapkan kebaikan yang yang paling baik kalau kata ulama kita kita ucapkan setiap ada berita ini saya mau sampaikan berita kalau teman-teman kita bilang seperti itu ya kita selalu menyambut khairan insyaallah khairan insyaallah semoga Allah jadikan baik walaupun itu misalnya berita tentang kematian berita khairan insyaallah